Oke teman-teman semuanya, kata siapa pekerjaan-pekerjaan di internet itu minimal penarikannya itu 50 dolar hingga 100 dolar. Pada website ini itu cukup menarik karena kita bisa melakukan penarikan itu minimal 1 dolar. Bayangin dalam setiap hari dan kapanpun kalau seandainya saldo atau jumlah penghasilan kita sudah mencapai 1 dolar, pada saat itu juga kita bisa langsung melakukan penarikan. Oleh karena itu pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan cara yang mudah dan juga masuk akal. Dan ada satu hal penting lagi bahwasannya beberapa pekerjaan-pekerjaan sederhana ini tanpa skill. Jadi buat teman-teman para pemula yang ingin mencoba keberuntungan ingin menghasilkan uang dari internet, kalian bisa menggunakan salah satu cara ini karena peluangnya cukup menarik dan penghasilan yang kita dapatkan dalam harian itu juga cukup menarik. Bisa kita tarik kapanpun. Oleh karena itu tonton video ini mulai dari awal hingga akhir karena saya akan membahas secara keseluruhan bagaimana cara melakukan pendaftaran dan juga bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas sederhana itu. Dan ada informasi yang cukup menarik juga bahwasannya tugas-tugas yang ada di website ini itu bisa kita kerjakan menggunakan HP. Entah menggunakan HP Android ataupun iPhone. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama kita intro dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, ada informasi menarik nih buat teman-teman semua. Yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Setelah itu, dalam rangka menuju 100 ribu subscriber, admin juga mau bagi-bagi hadiah senilai 2 juta rupiah kepada masing-masing 10 pemenang. Oleh karena itu, support terus channel ini agar tetap bisa produktif dan berbagi informasi menarik tentang aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang lainnya buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi tentang salah satu cara lagi yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang dari internet. Dan menariknya, peluang ini itu cukup-cukup menarik dan kalian bisa mencoba menggunakan device kalian masing-masing. Tenang, buat teman-teman semuanya yang gak nyaman pakai laptop ataupun gak ada laptop di rumah kalian, kalian bisa menggunakan HP kalian masing-masing untuk menghasilkan uang dari internet menggunakan website ini. Asalkan kalian mempunyai semangat yang tinggi, tekun, dan kalian menyisakan waktu kurang lebih satu hari itu, satu jam, dua jam untuk mengerjakan beberapa tugas-tugasnya, saya yakin satu dolar itu bisa kalian dapatkan dalam satu hari. Itu dengan angka minimal. Kalau seandainya kalian benar-benar gigih dan konsisten untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas sederhananya, saya yakin kalian bisa mendapatkan lebih dari lima dolar. Tapi sebelum itu, kita cek dulu website-nya agar teman-teman juga tahu bahwa tingkat kepercayaan para pengguna kepada website ini itu cukup tinggi dan cukup baik. Jadi biar kalian gak was-was website ini itu skem ataupun tidak. Seperti yang kalian lihat di layar kalian masing-masing, ini adalah hasil analisa dari website-nya. Jadi untuk bintangnya, dia mendapatkan bintang 4,7. Hampir sempurna, kurang 0,3 poin. Dan karena website ini itu telah berjalan cukup lama, maka yang nge-review gak terlalu sedikit. Kalian bisa lihat, yang mereview website ini itu total 1.333. Sedangkan kalau kita lihat reviewnya di sini, yang memberikan bintang 5 itu 83%. Sedangkan yang memberikan bintang 1 itu 2%. Yang memberikan bintang 2 itu 1%. Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya, gak usah khawatir dan gak usah was-was website ini skem atau tidak. Karena untuk nilai verified-nya itu cukup tinggi, yaitu 4,7. Ini adalah salah satu komentar dari pengguna website itu. I have found to pretty easy to use and need. I have found to pretty easy to use and need and it's a genuine survey website. Saya telah menemukan salah satu cara yang amat sangat mudah dan menarik untuk menggunakan website ini. Dan saya pastikan website ini itu ori atau bukan skem. Oke, tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke websitenya. Buat teman-teman semuanya, kalian bisa start atau mulai dari browser kalian masing-masing. Silahkan membuka Google. Kalian boleh membuka Google dari HP, ataupun laptop, ataupun dari PC. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu cari websitenya. Websitenya bernama Earn Ably. Tulisannya seperti ini, Earn Ably. Dan kita enter. Setelah itu kita scroll ke bawah. Dan yang berwarna ungu atau yang ada tulisan Earn Free Gift Card, ini adalah website yang saya maksud. Dari website ini, pekerjaan-pekerjaannya cukup sederhana, masuk akal, dan menariknya, nilai penarikan dari website ini itu cukup rendah. Jadi kita bisa kapanpun melakukan penarikan kalau sudah mencapai minimal penarikannya. Untuk mendaftar, kita bisa langsung buka websitenya. Kalian bisa klik Earn Ably. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman landing page dari website Earn Ably. Seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa informasi. Complete over survey and tax. Jadi, tugas-tugas yang ada di website ini itu tidak hanya survei. Melainkan juga tugas-tugas sederhana. Mungkin seperti menonton video, ataupun ngeklik beberapa iklan-iklan pada website-website tertentu. Seperti itu. Untuk melakukan pendaftaran, di sini sangat gampang ya teman-teman. Kalian bisa sign in with Google di sini, ataupun kalian bisa sign in with Facebook. Karena di sini saya menggunakan Google Chrome, jadi saya menggunakan sign in with Google. Nanti senyamanya saja. Kalian mau pakai akun Google kalian, ataupun akun Facebook kalian. Setelah itu, kalian bisa klik. Setelah itu, kalian bisa memilih email yang kalian gunakan di Chrome kalian saat ini. Baik itu dari HP, ataupun dari laptop. Pun memasukkan email secara manual. Karena di sini, website Unable cukup memanjakan para usernya. Jadi, gimana para usernya ini nyaman? Yaudah, nggak usah daftar. Cukup berikan email kalian yang kalian gunakan saat ini, dan kita akan membuatkan akunnya. Jadi, kurang lebih seperti itu dari website Unable. Dan ini adalah beberapa pekerjaan-pekerjaannya. Seperti yang kalian lihat, di bawah pekerjaan-pekerjaannya, di sini ada yang namanya poin. Seperti yang kalian lihat, di sini ada yang 11.000 poin, 12.000 poin, bahkan 140.000 poin. Mas, fungsi dari poin-poin itu apa sih? Oke, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan secara bertahap apa fungsi dari poin-poin ini. Karena nantinya kita akan mendapatkan bayaran atau gajian dari poin-poin yang tertera di sini, teman-teman. Jadi, tidak langsung otomatis menjadi dolar. Tapi saya akan menjelaskan secara bertahap terkait beberapa tugasnya. Karena ini cukup penting, dan karena nantinya saya nggak pengen ketika kalian mengerjakan tugas, kalian mendapatkan kesulitan-kesulitannya. Kalau dilihat, ada beberapa perbedaan dari dua tugas ini. Yang pertama, yaitu Opinion World. Yang kedua, yaitu Dream Gym. Seperti itu. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, di sini ada logo iOS-nya. Sedangkan di sini tidak ada logo iOS-nya. Sama halnya seperti yang di sini. Your Survey tidak ada logo apapun. Sedangkan untuk Space Debris di sini, ada logo Android-nya seperti ini. Nah, kenapa ada beberapa logo iOS dan Android, sedangkan beberapa tugas lainnya tidak ada logonya. Jadi, gini teman-teman. Buat kalian yang menggunakan laptop ataupun PC, Kalian bisa memilih tugas-tugas yang tidak ada logonya. Sedangkan buat teman-teman semuanya yang saat ini menggunakan HP, Android ataupun iPhone, Kalian bisa memilih tugas-tugas yang ada logonya. Jadi, disesuaikan saja. Kalau seandainya teman-teman semuanya menggunakan smartphone Android, tinggal pilih beberapa tugas-tugas yang ada logo Android-nya. Sedangkan buat teman-teman semuanya yang menggunakan iPhone, kalian bisa memilih tugas-tugas yang ada logo iOS-nya seperti ini. Jadi, seperti yang Solitaire Deluxe 2 Card Game, disini ada logo iOS-nya. Berarti tugas ini itu bisa dikerjakan menggunakan HP iPhone. Sedangkan untuk Smash Party, disini hanya bisa dikerjakan menggunakan HP Android. Gitu. Faham ya? Dan tugas-tugasnya disini cukup melimpah. Jadi, kalau kita scroll ke bawah, masih banyak sekali tugas-tugasnya. Misal disini, prices drop. Disini tidak ada logonya. Berarti ini bisa dikerjakan dari device manapun. Bisa dikerjakan dari laptop ataupun PC. Gitu. Faham ya? Disini juga tidak ada logonya. Ini juga tidak ada logonya. Dan ketika kita scroll ke bawah, ada beberapa yang tidak ada logonya. Dan beberapa tugas yang lainnya masih tetap sama. Ada logo Android. Dan juga ada logo iOS. Gitu. Faham ya? Saya contohkan salah satu disini yang Opinion World. Karena disini tidak ada logonya. Kita bisa langsung klik dan kita bisa langsung buka. Untuk tugas yang ada disini, yaitu mengisi survei. Seperti yang kalian lihat disini, instruksinya. Register, validate email address, and complete first survey. New user only. Jadi, kita disuruh mendaftar. Setelah itu, kita disuruh memvalidasi email yang sudah kita lakukan untuk mengisi pendaftaran. Dan setelah itu, kita harus mengisi survei pertama. Dan nantinya, kita akan mendapatkan 11.760 poin. Sedangkan tugas-tugas yang menggunakan HP iPhone ataupun Android, itu seperti ini kalau seandainya kita klik. Nah, disini ada barcode yang harus di-scan teman-teman. Jadi, buat teman-teman para pengguna Android ataupun iPhone, kalian scan dulu barcode yang ada disini. Setelah itu, kalian akan langsung diarahkan ke tugas kalian. Setelah kalian mengikuti beberapa instruksi disini. Jadi, disini instruksinya yaitu, Play Dream Gym, Complete Level 20, Rhythm Your Point, New User Only. Jadi, kita disuruh memainkan game Dream Gym sampai di level 20. Setelah itu, kita bisa mendapatkan poin dari sini. Jadi, ini poinnya 12.600. Sedangkan disini ada 140.000. Tugasnya sama, jadi ketika kita klik, muncul barcode lagi. Dan kita harus scan barcode ini. Setelah itu, kita nanti akan diarahkan ke tugasnya. Untuk instruksinya, kita disuruh memainkan game ini sampai mencapai 100, 500, 900, ataupun sampai 2.000 meter. Seperti itu. Untuk mengerjakannya, kita bisa scan barcode yang disediakan disini. Sama halnya dengan tugas-tugas yang lainnya. Untuk tugas-tugas Android ataupun iOS, pasti disuruh scan barcode. Jadi, secara langsung nanti akan diarahkan dari barcode tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Gitu, paham ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara melakukan penarikan dari website Earnably. Jadi, di bagian kiri, disini ada beberapa fitur. Yang pertama, explore, survey, video. Jadi, sebenarnya kita itu bisa menghasilkan dolar dari beberapa fitur. Yang pertama ada offers, ada survey, ataupun video. Jadi, video biasanya kita disuruh untuk menonton beberapa video di YouTube. Tapi, minusnya atau kelemahannya, videonya itu tidak tersedia setiap saat. Jadi, kita beruntung-beruntungan kalau seandainya menggunakan fitur video seperti ini. Sedangkan untuk melakukan penarikan, kita bisa klik atau kita bisa memilih fitur yang bertuliskan rhythm disini. Nah, seperti yang kalian lihat, kita akan diarahkan ke halaman penarikan. Jadi, seperti yang kalian lihat disini, 10 ribu poin itu senilai dengan 1 dolar. Sedangkan 20 ribu poin itu senilai dengan 2 dolar. Jadi, tinggal dikalikan saja. Per 10 ribu poinnya itu 1 dolar. Kalau seandainya kita dapat 100 ribu poin, ya berarti kita mendapatkan 10 dolar. Apakah susah mendapatkan poin-poin sebanyak ini? Menurut saya tidak terlalu susah. Karena kalau seandainya kita lihat tugas-tugasnya, pertugas itu kita bisa mendapatkan lebih dari 10 ribu poin. Seperti yang kalian lihat disini, untuk tugas bermain dream gym saja, kita sudah bisa mendapatkan 12.600. Sedangkan untuk mengisi survei sederhana, kita sudah bisa mendapatkan 11.760 poin. Yang mana, kalau seandainya kita tukarkan, itu sudah senilai 1 dolar dan bisa langsung kita lakukan penarikan melalui paypal. Seperti itu, faham ya? Kalau seandainya nantinya kita rajin dan kita semangat konsisten untuk mengerjakan beberapa tugas-tugasnya, 1 hari untuk mendapatkan 10 dolar, itu mungkin-mungkin saja kalau seandainya kalian semangat. Bang, tugas-tugasnya recehan. Ya, menurut saya dengan pekerjaan yang cukup sederhana seperti itu, ya pantas kita mendapatkan recehan 1 dolar, 2 dolar. Dan menurut saya 1 dolar, 2 dolar itu kalau seandainya kita kerjakan secara konsisten, akan mempunyai nilai yang cukup banyak. Dalam 1 hari saja kita mendapatkan 10 dolar. Yang berarti kalau seandainya kita rupiahkan, 10 dolar itu 150 ribu dalam 1 hari. Itu, faham ya? Ketika nanti sudah mencapai poinnya di atas 10 ribu, kita bisa langsung klik ridem dan kita nanti akan langsung diarahkan ke email paypal kita masing-masing. Seperti itu. Saya rasa cukup pada video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga peluang menarik ini bisa kalian gunakan dan bisa kalian manfaatkan untuk menghasilkan uang dari internet. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau seandainya kalian mempunyai pertanyaan dan kebingungan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sesempatnya saya akan menjawab dan saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.